Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Pontianak ikut kompetisi orasi mahasiswa di gedung Auditorium Untan yang digelar Polda Kalbar. Ada tiga tema yang diangkat dalam lomba, yakni pelanggaran HAM, tindakan represif polri, serta radikalisme dan intoleransi. Lomba orasi itu jadi salah satu rangkaian acara peringatan Hari Jadi ke-76 Bayangkara, serta sebagai sarana edukasi dan sosialisasi pada mahasiswa terkait aturan penyampaian pendapat di muka umum. Di antaranya, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis pada polisi setempat, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan tidak mengganggu ketertibaan umum. Tujuannya adalah mengedukasi kepada masyarakat khususnya mahasiswa, adanya mahasiswa, untuk bagaimana mereka melakukan penyampaian pendapat di muka umum sesuai dengan aturan yang terlaluan. Bahwa kita harus paham bahwa penyampaian pendapat di muka umum itu adalah dibolehkan, dilindungi oleh undang-undang. Karena itu hak seluruh masyarakat. Tapi, adanya mahasiswa harus ingat bahwa itu ada aturan, harus ada prosedur yang dilalui. Nah inilah kita mengedukasi mereka. Jadi bukan hanya melakukan penyampaian di muka umum secara bebas, sebebas-bebas, ya upah kita juga, saya bebas, saya boleh hak, dimana saja saya boleh melakukan kegiatan. Betul, tapi ada aturan yang sebegitu. Mahasiswa pun mengapresiasi lomba orasi yang digelar oleh polisi, sehingga mahasiswa tahu cara menyampaikan pendapat dengan mengikuti aturan yang ada. Menurut kami sebagai mahasiswa, cara ini sebenarnya memberikan kami salah satu ilmu juga. Hal-hal yang belum kami ketahui ketika turun aksi hari ini kami ketahui akhirnya tentang surat-surat administrasi, tentang banyak hal lain yang harusnya dilakukan ketika kita mau aksi itu saja. Terkait mungkin aturan dan batasan-batasan yang tadi disebutkan? Tentang aturan dan batasan-batasan, untuk lomba hari ini sih tidak banyak. Yang penting tidak mengandung usur sara atau tidak membinas atau tidak pada polisi untuk hari ini. Terkait tema represivitas Polri, Waka Polda Kalbar mengizinkan mahasiswa dan masyarakat luas menyarankan kritik dan saran sebagai masukan untuk membangun kepolisian. Terima kasih telah menonton!